Kepolisian Resort Timur Tengah Utara menemukan adanya indikasi pungutan liar terhadap para pedagang yang hendak menyewa kafling pameran di kota Kefamenanu. Pihak Kepolisian Timur Tengah Utara tengah mendalami adanya dugaan pungutan liar oleh sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab kepada pedagang yang ingin menyewa kafling di arena pameran hut kota Kefamenanu. Pungutan yang ditarik hingga 4 kali lipat dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia kepada para pedagang yang ingin mendirikan lapak kejualannya. Kepolisian Timur Tengah Utara AKBP Risan Krishna mengatakan sejumlah bukti pembayaran sudah dikantonginya. Sejumlah saksi dari para pedagang telah diminta untuk memberikan kesaksian. Bila terbukti maka pihaknya akan mengambil sikap tegas memproses para pelaku sesuai aturan hukum yang berlaku. Ternyata memang pemantauan di lapangan, ternyata memang ada penarikan yang di luar ketentuan yang sudah ditentukan oleh panitia. Sehingga ini sementara masih dalam proses pendalaman, apakah ada pihak-pihak yang sengaja untuk menarik secara ilegal. Sehingga tentunya hal ini merugikan bagi masyarakat. Dan apabila terpenuhi, maka kita akan proses sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam undang-undang. Sebelumnya, Wakil Bupati Timur Tengah Utara Aloysius Kobe telah menengaskan agar tidak ada penghutan liar dari standar harga yang sudah disepekati oleh Pemda dengan para pengguna lapak di arena pameran pembangunan. Jika ditemukan indikasi itu, maka pihak kepolisian bisa menertibkan. Sementara itu, salah satu pedagang yang ditemui di lokasi pameran mengatakan, selain penghutan liar terhadap sewa kapling yang cukup tinggi, rupanya ada penghutan lain dengan dali jasa keamanan kepada para pedagang, dilakukan oleh oknum lain lagi. Pertama kami bayar ini, apa? 200 ribu, bilang 4, 5 orang. Setelah itu, supaya habis suruh ini. Ambil lagi. Datang bawa kuitansi, kami bayar ulang lagi. Kuitansi ada? Ya, tapi tadi malam Pak Polisi dong, supaya. Sudah bawa, oh ya. Setiap tahun begitu kan, Mama? Tidak, banyak ini, saya. Per kali ini? Ya. Oh ya. Jadi mereka mengaku atas nama siapa itu, anak-anak itu? Dembilan dong keamanan. Oh ya, keamanan. Ya. Sesuai informasi yang didihimpun sebelumnya, harga sewa petak yang ditetapkan Pemda melalui panitia sebesar 10 ribu per meter persegi. Namun para calon menawarkan harga sewa yang nilainya lebih besar dari nilai standar yang ditetapkan panitia. Untuk petak yang di-cafling dengan ukuran 4x6 meter persegi, para penyewa diminta menyetor biaya sewa sebesar 750 ribu. Biaya tersebut di luar biaya listrik yang besarannya mencapai 400 ribu. Padahal jika dikalkulasi sesuai harga sewa yang ditetapkan panitia, maka biaya yang harus dibayar oleh penyewa untuk petak berukuran 4x6 meter persegi hanya sebesar 240 ribu rupiah. Dari Timur Tengah Utara, Set Besi memberitakan.